Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala kuwata illa billah. Ada pertanyaan di grup belajar muamala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mempunyai usaha menjual bahan kimia untuk laboratorium, yaitu penjual perorangan, apabila ada permintaan dari pembeli, setelah itu saya pesankan di distributor resmi. Apabila bahan kimia harganya mahal, saya minta DP dari pembeli. Setelah barang sampai ke saya, baru saya distribusikan ke pembeli dan meminta pelunasan. Bagaimana hukum berjualan seperti hal tersebut? Baik, skema semacam ini itu sebenarnya sudah pernah ada di zaman Nabi SAW, yaitu kasusnya Hakim Ibn Hizam. Hakim Ibn Hizam itu ketika jualan di pasar, ada orang datang, dia mau beli barang X misalnya. Terus dia nggak punya barangnya, kosong. Ya sudah, kita akat, barang saya carikan, nanti kalau ada kamu bayar ke saya. Kemudian dia tanya sama Nabi SAW, skema seperti itu boleh nggak? Nabi bilang, lah tapi malai saindak. Jangan jual barang yang kamu nggak punya. Nah, saat itu anda ketika akat semacam tadi, kita kan nggak punya barang itu. Di toko nggak ada barangnya. Ketika kita jual, kita mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Barang yang kita belum punya itu nggak boleh. Dan ini kasusnya persis seperti kasus Hakim Ibn Hizam. Terus solusinya gimana? Solusinya, anda beli barangnya, barang sudah datang di toko, dan anda tidak boleh minta DP, tidak boleh ada akat sebelum barang dimiliki. Barang sudah datang, ada di toko, telpon. Pak, ini barang ada, silakan datang ke toko, anda boleh bayar. Kalau dia mau cancel, itu hak dia. Jadi karena belum akat, maka tidak apa-apa dia cancel. Rugi dong saya, misalkan gitu ya. Ada resiko, barang nggak laku. Ya memang seperti itu, kaedahnya dalam Islam. Jadi, kalau mau untung, harus siap tanggung resiko. Anda kan mau dapat untung kan ya? Dapat profit, dapat keuntungan. Masa iya nggak mau nanggung resiko yang semacam ini? Makanya, kalau mau untung, maka kaedahnya kita harus siap juga untuk apa? Terima resiko. Ada resiko kerugian operasional, kerugian nanggung, dan seterusnya. Karena memang itu yang benar. Solusi kedua, kalau memang tidak mau seperti itu, buat hiar syarat. Hiar syarat kepada distributor. Bilang sama distributor, Pak, ini barang mahal. Saya boleh nggak bawa barang dulu, saya coba pajang. Barang saya pajang di toko saya 2-3 hari, seminggu. Kalau memang ada yang coba beli, nanti saya bayar ke sini. Tapi kalau nggak ada, misalkan barang saya balikkan. Jadi, yang dinego itu di pihak distributor. Boleh nggak saya bawa dulu barangnya, kirim dulu ke saya. Saya display, nanti kemudian setelah barang ada, display. Atau misalkan ketika kita order, kalau nggak ada yang beli, kita boleh balikkan barangnya, uang kita dikembalikan. Minta hiar syarat semacam itu ke distributor, supaya kita nggak rugi. Nah, itu boleh juga. Seperti itu solusi kedua. Tapi kalau kemudian kita sudah akat, barang belum ada, belum punya kita barangnya, nanti baru dicarikan, baru dipesengkan, nggak boleh. Wallahu ta'ala aklam bisoab, semoga bisa membantu.